Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita mau ini ya lihat emasnya nyariin bibit buat ditanam di sekolahanku dulu SMP 1 sungai rombai kata bapak gurunya pak sadino mau nanam halo mas kita cariin yuk ini bibit yang super ya Assalamualaikum ini untuk mencari bibit yang super pastikan yang batangnya sudah besar sudah tumbuh akarnya jadi kalau kita tanam langsung dia itu terkembang oke mau dibawa kemana bibitnya ini tadi pak guru pak sadino katanya pesan jadi kita carikan oke berapa pesannya gak tahu kasih berapa 10 kali yan mau kemana yan kacah ganteng gak ronoir nanti ya kita lihat emasnya cari lagi ibunya apa bisa bawa ya besok ya pakai motor kita bawain aja 10 dulu ya 10 bisa bawa gak ibunya ini kita cariin bibit yang bagus-bagus ya buat ditanam di sekolah katanya dulu aku sekolah disitu guys alumni 2000 2000 eh kok 2000 99 ya alumni 99 mau ditanam di SMP besok aku berkunjung ini ya pak ya kalau sudah tumbuh nanasnya sudah dapat berapa sudah dapat 4 guys jadi kamera mencapai guys ngetotkan emasnya adakah disana masih kecil lo itu gak apa-apa yang penting kan gede gendut cari disana gak jadi itu guys itu ada bonggulnya maksudnya nanti kita ikatkan sekalian ya biar diikatin emas supaya ibu yang besok bawanya itu mudah wow itu gede banget ini karena tumbuhnya di atasnya kita ambil aja biar nanti tinggi dari bawah demi sekolah tercinta ya sekolahnya siapa? aku gak sekolah kono aku gak sekolah case ini emasnya sampai kejegur 1, 2, 6 sampai lagi yuk kita berburu bibit lagi gak anteng lah kok oke terima kasih banyak ya sahabat toleh zikri dimanapun anda berada terima kasih banyak yang udah selalu dukung channel youtube kami dan yang baru bergabung tentunya jangan lupa subscribe like share and comment ya dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya supaya dapat video-video terbaru dari kami makasih banyak tentunya supaya bermanfaat ya video-video kami ini tentang pernanasan itu mas ibu kalau besar-besar susah bawanya soalnya dia pakai motor kalau kecil di batangnya itu tepat besar ini dipilihin bibit yang super-super ya guys karena berhubung untuk sekolahnya mantan mantan sekolah alumni tau masa mantan sekolah ini mas itu mas di jauh sana ya cari bibitnya aku lagi males belasak-belasak ini ada lagi Pak Satino ini Pak Satino bibitnya yang super ya untuk Pak Guru nanti perawatannya ya Pak Guru nanti udah ditanam langsung aja timbun ya Pak Guru biar sebesar nanti buahnya ini dipilih super semua Pak Guru dibawain 10 dulu ya ini loh mas bawanya ini yang susah Bapak mungkin ya udah ya konten lagi lah ini masnya lagi cari bibit yang super buat sekolahanku katanya mau ditanam di sekolah mungkin kalau kesini sendiri bisa bawa banyak ya karena ini Ibu Ustazah yang bawa susah bawanya Pak udah pas nih udah tumbuh akarnya seperti ini nanti Pak Guru nanamnya segini ya dalamnya ya Pak Guru Pak Satino nah ini nanti ditimbunnya segini nanamnya gimana tanamnya nanti ditimbun ini dari sejengkal ini nanti masuk ke tanah ya Pak Guru biar nanti batangnya itu kuat dia gak arti dari tanamnya apa kok udah penanamannya sahabat pemula yang menanam nanas bagusnya nanti ini kan ini nanti dilombangi tanah terus sampai segini ya dalamnya sejengkal nah ini nanti ditimbun nah ini kelihatan ujungnya ini gak apa-apa lebih dalam lebih bagus karena nanti akarnya itu yang ini sudah bisa menyebar kemana-mana jadi kuat batangnya oke kuncinya itu timbunan oke ini ini Pak Guru SMP1 sungai rombi ya beliau pesan mau ditanam di pekarangan sekolah sekolah jadi biar berkembang nanas kurselnya untuk penanamannya ya harus benar-benar diperhatikan karena apa nanas padu jumbo ini kan besar buahnya jadi harus oke nanti nanamannya begini ya Pak ya nanti kalau muridnya yang nanam jadi arahkan sejengkal itu masuknya ke dalam tanah jadi ditimbun nanti dirapikan aja nanti ini 10 batang kalau sudah buah nanti bisa berkembang banyak oke kalau masih kurang itu mah kotanya ada ya tapi mungkin Bu Ustazah bawanya itu ya Mas ini susah loh bawanya oke Pak Sadino semoga bermanfaat ini berdasarkan pengalaman ya Pak ya kita itu nggak belajar dari mana-mana kita itu pengalaman sendiri aja karena kita sudah nanas sudah puluhan tahun jadi tahu apa yang membuat batang nanas itu bisa besar tanpa harus dipupuk kimia oke ini video khusus ya ini karena susah bawanya kali nanti ya ibunya mungkin anak-anaknya siapa yang sekolah di sungai rombai mobil janeya oke open oke close terima kasih yang sudah menonton video-video kami dan jangan lupa tombol subscribe like share dan komen komen kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar oke salam salam satu pacul salam jirat rohmi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke oke terima kasih banyak sahabat oleh zikri dimanapun anda berada yang sudah selalu dukung channel youtube kami ya semoga video-video kami tentunya bermanfaat bagi seluruh umat dimanapun yang ingin bertani nanas ya tapi mohon maaf banget kami belum bisa melayani yang kemarin itu bapak dari sulawesi dari bandung dari jawa timur dari kalimantan insyaallah akan kami usahakan ya kami akan konsultasi dulu bagaimana caranya lewat-lewat itu pengiriman kita hitung-hitung dulu kita kalkulasi bagaimana cara pengirimannya harganya berapa sepertinya itu mahal di onggos oke salam salatu rahmi semoga bermanfaat salam satu pacul dari petani nanas dharma seraya bapak suwardi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati